Terima kasih telah menonton Pembahasan kita kali ini akan kembali dengan sebuah konspirasi tentang kultus Atau sesuatu yang disembah gitu ya Bisa dibilang sekte karena pengikutnya banyak gitu Dan kultus yang kali ini akan kita bahas ini merupakan sebuah kisah nyata yang sampai sekarang masih berjalan Yah masih berjalan dan gue gak nyangka aja gitu ternyata ini ada dan ini bersebelahan banget dengan negara kita Dan bahkan mungkin di negara kita sendiri pengikutnya ada Nama kultusnya itu adalah kultus kargo Ya kargo kargo yang buat bawa barang Itu ada kultusnya ada penyembahnya Dan ini bukan lelucon karena ini benar-benar terjadi dan menjadi sebuah sejarah yang panjang Sampai sekarang menjadi sebuah kepercayaan dan pengikutnya cukup banyak Kultus ini tersebar di kepulauan Melanesia Dan awal mula terbentuknya kultus ini itu gara-gara mereka melihat sebuah kargo yang dijatuhkan dari pesawat perang Pada zaman perang dunia kedua yang mana kargo-kargo tersebut berisikan benda-benda yang bermanfaat bagi mereka Sehingga mereka menganggap kalau itu adalah Tuhan Oh iya perlu gue jelaskan sedikit Mungkin dari teman-teman ada yang belum mengetahui kepulauan Melanesia itu dimana sih? Apa sih? Dan apa hubungannya sama Indonesia? Kalau kalian tahu di Indonesia saudara kita dari Papua sampai ke Papua New Guinea Terus ke pulauan Solomon, Vanuatu, Fiji Nah kalian bisa lihat ya saudara-saudara kita tersebut walaupun berbeda negara Tetapi mereka memiliki bentuk fisik yang mirip Nah itu merupakan orang-orang keturunan Melanesian Nah negara-negara Melanesian termasuk yang dari negara kita Indonesia terkhusus Saudara kita yang dari Papua itu ada sebagian besar yang menjadi bagian dari pengikut kultus kargo Bagaimana kepercayaan ini bisa terjadi? Dan para anggota kultus kargo ini sangat percaya kalau nenek moyang mereka atau leluhur mereka Mengirimkan kekayaan melalui kargo-kargo tersebut Ya mungkin disini buat kita orang-orang modern melihat bagaimana dulunya kultus kargo ini tercipta Pasti akan berpikir kayak wah ini ada sebuah kesalahpahaman Ada sebuah hal yang sebenarnya tidak diketahui oleh para pengikut kultus kargo ini Kalau kargo tersebut adalah buatan manusia juga Nah kultus yang unik ini cukup seru untuk kita bahas nih geng Untuk kita kupas tuntas secara lengkap Jadi langsung aja kita bahas di sisi lain Oke apa itu kultus kargo? Kultus kargo atau lebih terkenal dengan kargoisme Adalah sebuah praktik religius yang muncul dalam masyarakat tradisional pra-industri Sebagai akibat dari interaksi dengan peradaban yang teknologinya lebih maju Alias mereka ini orang-orang yang belum tersentuh modernisasi pada saat itu Ketika mereka melihat sebuah hal canggih dari hasil modernisasi Mereka kaget dan menganggap kalau itu adalah titisan nenek moyang mereka Titisan dari dewa atau justru ya bisa dituhankan Kultus ini sendiri berusaha untuk mendapatkan kekayaan material Yang mereka representasikan sebagai kargo Dan mereka masih melakukan praktik sihir Terus ritual-ritual tertentu Dengan persembahan atau menyembah kargo itu sendiri Setiap isi yang ada di dalam kargo tersebut Mereka yakini itu kiriman dari leluhur Pada awal kemunculannya kultus kargo ini ya secara tidak sengaja Di saat kargo-kargo zaman perang yang berisikan makanan, pakaian, dan benda-benda lain gitu ya Dijatuhkan dari pesawat Mereka membuka kargo tersebut dan mereka kaget Di dalam itu ya berisikan segala macam hal yang mereka butuhkan Di saat itulah mereka percaya kalau kargo itu adalah Tuhan Nah belakangan semakin kesini Mereka mulai tahu nih kalau kargo itu dibawa oleh manusia Kargo tersebut isinya diisi oleh orang-orang Eropa yang membantu mereka Isinya pakaian dan makanan dan lain-lain Nah tetapi pemahaman mereka atau kepercayaan mereka lambat laun tuh jadi berubah geng Yang tadinya mereka nggak tahu kalau kargo itu dijatuhkan Terus sekarang mereka tahu kalau kargo itu dijatuhkan atau dibawa Tapi mereka merubah pemahamannya Jadi yang mereka merubah itu adalah Mereka yakin memang kargo ini pemberian dari orang Eropa Tetapi isi di dalamnya memang sudah ditakdirkan untuk mereka Yang merupakan kiriman dari nenek moyang mereka alias arwah leluhur Jadi pemahamannya diganti ya mereka Karena ketika mereka tahu kargo itu buatan manusia Mereka tetap tidak mau melepaskan kepercayaan itu Mereka tetap pengen kayak kargo ini keramat Kargo ini pantas untuk disembah Jadi kultus ini terus berlanjut Seperti halnya agama atau kepercayaan yang lain Kultus kargo sendiri itu masih berlanjut Karena memang ya diceritakan secara turun-temurun Dikisahkan dari generasi ke generasi Oleh orang tua ke anak-anaknya Jadi makanya kepercayaan atas kultus kargo ini Tidak pernah putus Awal mula pertama kali berkembang Ya di daerah Melanesia Ya itu tadi Negara-negara Melanesia Seperti yang udah gue sebutkan tadi Dan semua ini memang dimulai Saat kedatangan bangsa barat Atau orang-orang kulit putih Eropa Di abad ke-19 ke wilayah Pasifik Sebagai akibat dari berlangsungnya perang dunia kedua Kultus kargo ini semakin berkembang pesat Di wilayah Melanesia dan Pasifik Di saat bangsa barat ini datang Semakin ramai membawa kargo-kargo Yang isinya pada awalnya cuma makanan Tapi lama-kelamaan berisikan senjata api Terus hal-hal yang bisa membunuh Hal-hal yang bisa menyakiti orang lain lah gitu Nah di saat itulah para pengikut kultus kargo ini Lama-kelamaan semakin percaya Kalau kargo tersebut berisikan hal Yang dapat menolong Dapat menghidupkan Dan bahkan dapat mematikan manusia Jadi semakin lama Semakin percaya terhadap hal itu Di saat itu Kebudayaan pribumi Melanesia Itu dalam kondisi yang serba kekurangan Mereka kekurangan informasi Mereka kekurangan pendidikan Terus juga mereka hanya hidup Bergantung kepada hutan mereka Dan tanah mereka Kedatangan bangsa barat Tidak langsung ditolak oleh Pribumi Melanesia di zaman itu Mereka tetap terbuka Mencoba berkomunikasi dengan bangsa barat Yang lama-kelamaan Mereka jadi tahu Bahwasannya Adanya perbedaan kebudayaan Antara Masyarakat pribumi Dengan masyarakat di luar peradaban mereka Dan semenjak kedatangan bangsa barat Ke wilayah Melanesia dan Pasifik ini Akhirnya Bangsa Melanesia di saat itu Melahirkan seorang Pemimpin atau ya Kayak Nabi lah gitu Jadi mereka mempercayai Satu orang pemimpin Secara spiritual Yang mana pemimpin ini Dapat berkomunikasi Atau berinteraksi Dengan bangsa barat Orang yang dianggap Nabi ini Itu bakal menjadi Penghubung Antara masyarakat Pribumi Melanesian Dengan bangsa barat Yang dianggap Sebagai pengantar Keberkahan Dari nenek moyang mereka Nah makanya Mereka melakukan ritual-ritual baru Sesuai dengan Yang dianjurkan Atau Diarahkan oleh Orang yang ditunjuk Mereka sebagai nabi ini Nah orang yang ditunjuk Sebagai nabi ini Bakal membuat Sebuah acara ritual Kepada para pengikut Kultus kargo Dengan harapan Orang-orang barat Yang datang ke tanah mereka Nantinya akan membawa Kargo yang lebih banyak Dengan isi makanan Pakaian Serta benda-benda Yang mereka butuhkan Lainnya Dan si pemimpin Yang disebut dengan Nabi ini juga Yang berhak Membagikan para Pengikut-pengikut Kultus Sesuai dengan Kelompok-kelompok Yang mereka ikuti Dan di saat itu Mereka justru tidak sadar Sebenarnya Apa yang dibawa Oleh bangsa barat ini Nantinya akan berakhir Kepada penindasan Perbudakan Dan pembodohan Nah karena yang mereka harapkan Benar-benar benda jadi Barang-barang Yang bisa langsung Mereka gunakan Tidak berlaku Untuk pembangunan ekonomi Tidak untuk uang Tidak untuk Kemajuan teknologi Pengetahuan Dan lain-lain Dan sering sekali Mereka ini berharap Orang-orang Bangsa barat Atau Eropa ini Cepat kembali Ke negara mereka Kembali ke Negara baratnya Lalu balik lagi Ke tanah Melanesian Untuk membawa Kargo-kargo yang baru Nah itulah ritual Yang sering sekali Mereka lakukan Nah walaupun Para pengikut Kultus kargo ini Yakin sekali Apa yang dibawa Oleh bangsa barat ini Dari nenek moyang mereka Tetapi mereka ini Tidak terafiliasi Dengan dunia industrial Atau sistem ekonomi barat Jadi mereka itu Hanya berharap Apa yang dibawakan Oleh orang barat ini aja Ya kan Barang-barang di dalam kargo ini Karena ya mereka Kayak beranggapan Orang barat ini adalah Perpanjangan tangan Atau Istilah simpelnya adalah Orang barat ini Cuma kurir gitu Lo itu cuma kurir Yang mengantarkan kargo Titipan nenek moyang kami Untuk keberkahan hidup kami Dan mereka Tetap berpegang teguh Kepada adat istiadat mereka Kebudayaan mereka Tanpa ada pengaruh Dari budaya barat sedikitpun Memang terlihat Kayak seolah-olah Para pengikut Kultus kargo ini Materialistis gitu ya Apa-apa tuh Hanya melihat Kepada hasilnya aja Bendanya aja Yang diharapkan Tetapi Jauh di luar itu semua Sebenarnya mereka Tidak hanya berharap Hal tersebut Mereka juga berharap Adanya kehidupan baru Adanya kualitas hidup yang baru Tetapi memang Mereka menyadari nih geng Bahwa benda-benda milik mereka Yang dibuat secara tradisional Itu tidak jauh lebih baik Daripada benda-benda yang dibawa oleh Bangsa Eropa Yang mana benda-benda tersebut Sudah dibuat Menggunakan sistem Dan kemajuan yang lebih baik Atau ya dengan kata lain Barang-barang Atau benda yang dari pabrik Gitu Nah jadi sebenarnya Mereka ini Melihat dari kualitas Benda-benda tersebut juga Dan kegunaan benda-benda tersebut juga Yang sebenarnya Sepuluh kali lebih maju Dibandingkan benda Buatan mereka sendiri Cirikas dari kultus kargo ini Sendiri adalah Penantian atau pengharapan Akan terjadinya Perubahan radikal Dalam kehidupan ekonomi Sosial Serta hal-hal yang berhubungan Dengan alam semesta Jadi mereka itu melakukan ritual nih geng Untuk menunggu Atau mempersiapkan diri Menghadapi Perubahan-perubahan baru Atau modernisasi Tetapi setiap perubahan yang datang Itu mereka anggap Sebagai kiriman Atau bawaan Dari nenek moyang mereka Makanya mereka Mengadakan ritual-ritual tersebut Untuk mempersiapkan diri Jadi walaupun Modernisasi mulai masuk Kedalam setiap aspek Kehidupan mereka Mereka tetap harus Mengiringi hal itu Dengan ritual-ritual tradisional Mereka memastikan Sebuah zaman baru Akan datang Namun mereka juga percaya Zaman tersebut Datang beserta Dengan nenek moyang Atau arwah leluhur mereka Beberapa kelompok Dari masyarakat Melanesian Itu memiliki mitos Yang menceritakan Bagaimana hebatnya Para leluhur mereka Yang memiliki Kekuatan sakti dan gaib Salah satu contohnya Kita ambil dari Mitos yang cukup terkenal Yang bernama Manarmakeri Mitos ini berasal Dari Biak Papua Yang menceritakan Seorang laki-laki Yang menderita penyakit kudis Di sekujur tubuhnya Akhirnya Laki-laki ini Diberikan mukjizat Oleh sampari Atau yang berarti Bintang pagi Mukjizatnya itu adalah Dia dapat hidup kekal Dan dapat berubah wujud Menjadi tampan Atau penyakitnya semua hilang Dan wajahnya itu Membuat orang terpesona Dan bahkan dia Dapat memunculkan Barang-barang berharga Secara ajaib Dari tangan kosong Dengan kemampuan tersebut Akhirnya Manarmakeri disebut dengan Manseren Manggudi Yang berarti Tuhan sendiri Nah tapi hal ini Baru sebatas mitos ya geng Yang dipercaya oleh Beberapa masyarakat Dan cerita ini Berasal dari Biak Sekarang kita masuk Kedalam konspirasi Terbentuknya Kultus Kargo Kalau kita lihat ya Dari Kultus Kargo ini sendiri Terlihat seperti Sebuah kelompok Yang terbentuk Atas sebuah kepercayaan Namun karena mereka Tidak tahu Atau Atas dasar Ketidaktahuan Nah jadi muncullah Banyak teori konspirasi Geng Dari kemunculan Kultus Kargo ini Karena banyak yang percaya Kalau Kultus Kargo ini Sebenarnya adalah Sebuah kelompok Sekte Atau Kultus Yang dibentuk Atas pembodohan Dan konspirasinya adalah Semua ini Tidak terlepas Dari kepentingan Barat Yang ingin Menguasai Atau membodoh-bodohi Masyarakat Melanesia Nah menurut sumber informasi Barat Sengaja menciptakan Kultus Kargo ini Yang mana Ya basicnya kan Kultus ini bakal disembah Gitu ya Bakal menjadi sebuah kepercayaan Dan hal ini Bertujuan untuk Mempertahankan Posisi Serta kepentingan Kekuasaan Barat Di tanah Melanesia Nah caranya Mereka menciptakan Sesosok yang dapat Dipercaya Dan disembah Sehingga mereka dapat Mengontrol Masyarakat Melanesia ini Karena terciptanya Kultus Kargo ini Di era peperangan Alias Di masa Perang Dunia Kedua Maka Di saat itu Ada tiga kepentingan Barat Di Melanesia Yang secara umum Yaitu terbagi kepada Kolonialisme Kapitalisme Dan juga Kristianisasi Di dalam hal kolonialisme Regional Melanesia Yang berada di sekitar Pasifik Selatan Memiliki Posisi yang cukup Strategis Secara geopolitik Untuk kepentingan Negara-negara Eropa Dan juga Amerika Dalam menghadapi Lawan-lawan mereka Jadi ibaratnya itu Mereka bakal Menguasai beberapa daerah Di Tanah Melanesia Yang bakal dijadikan Pangkalan-pangkalan militer Jadi pertahanan mereka Bisa didirikan Di setiap pinggir pantai Daratan Tanah Melanesia Pada abad ke-14 Sampai dengan abad ke-15 15 negara-negara Eropa Itu berlayar Meninggalkan Tanah mereka Untuk mengelilingi bumi Dan Dimulai saat itulah Penjajahan terjadi Jadi setiap kali mereka Melakukan perjalanan Berkeliling dunia Mereka akan menemukan Daratan-daratan baru Di benua-benua lain Yang mana Nantinya mereka akan bertemu Dengan masyarakat Penghuni tanah tersebut Lalu mereka perangi Atau mereka akan berunding Seolah-olah mereka Ingin membantu Namun pada akhirnya Mereka akan mengklaim Atau mencaplok Kepemilikan tanah tersebut Makanya di zaman itu Banyak sekali tanah-tanah Atau daratan baru Yang dijajah oleh Bangsa Eropa Akhirnya Namanya dirubah menjadi Nama-nama ala Eropa Dan pada akhirnya Si pemilik tanah Alias manusia-manusia pribuminya Itu gak terima gitu ya Tanah nenek moyang mereka Dicaplok Mereka sudah lahir Dan besar Di sana malah Tanah mereka itu Diklaim Ya akhirnya terjadilah Perebutan hingga Pertumpahan daerah Demi membela tanah tersebut Nah gilanya nih Bangsa Eropa Yang sudah menjajah ini Pada akhirnya Akan membuat Perjanjian-perjanjian tertentu Yang bersifat Menguntungkan mereka Yang mana mereka ini Hanya seorang pendatang Tapi mereka bisa Membuat Orang pribumi tersebut Mau membagi Sebagian wilayahnya Dengan pihak barat Atau pihak Eropa ini Nah jadi dibuatlah Perjanjian Kalau pihak Eropa Sebagai penjajah Itu mendapatkan Sedikit bagian Dari tanah Yang mereka jajah Dan setelah Berakhirnya Perang Dunia Kedua Banyak negara-negara Eropa yang sepakat Untuk memerdekakan Wilayah-wilayah Pasifik Terus juga Beberapa negara Seperti negara Papua Nugini Tetapi ada juga Beberapa negara Eropa yang tidak Mau melepaskan Wilayah Pasifik Seperti misalnya Fransis Inggris Dan Amerika Nah mereka itu Tetap ingin Mempertahankan Tanah jajahan mereka Nah sementara itu Australia Dan Seladia Baru itu Masih diduduki Oleh Inggris Lalu tanah Polinesia Juga masih diduduki Oleh Perancis Hawaii dan Samoa Itu diduduki Oleh pihak Amerika Nah lalu singkat ceritanya Setelah mereka Mengambil Ali wilayah-wilayah Yang mereka jajah Salah satunya adalah Wilayah Melanesian Nah mereka lalu Menguasai sumber Daya alam Administrasi pemerintahan Terus politik Dan juga militer Nah sedangkan Manusia pribuminya Itu banyak yang dibunuh Dan ketika mereka masuk Mereka berusaha Untuk menerapkan Budaya barat mereka Lalu menghilangkan Atau memudarkan Budaya asli Masyarakat pribumi Ya contohnya Salah satunya adalah Budaya Melanesian Dan masyarakat Melanesian Sendiri Yang dimana Di saat itu Mereka dengan segala Keterbatasan Mereka masih Belum maju gitu ya Berusaha untuk melawan Yang mana mereka Sangat sadar Kalau mereka melawan Orang barat Mereka akan melawan Manusia dengan Benda-benda canggih Sementara mereka sendiri Hanya berharap Kepada pertolongan Tuhan Nah di saat itulah Kepercayaan Kargoisme ini Muncul Yang dimana Masyarakat Melanesian Di saat itu Berharap kepada Pertolongan Kargo-kargo yang jatuh Yang berisikan Benda-benda Yang dapat mereka gunakan Untuk melangsungkan hidup Serta senjata-senjata Yang dapat mereka gunakan Untuk melawan Para penjajah Nah lalu Orang-orang barat ini Langsung mengecap label Kepada masyarakat Melanesian ini Sebagai kargoisme Nah ketika Kata kargoisme ini muncul Barulah mereka Menyebarkan paham-paham Yang menyesatkan Kepada masyarakat Melanesian Sehingga Masyarakat Melanesian Percaya Bahwa kargo Adalah Tuhan Karena Yang memberikan pertolongan tadi Padahal pada awalnya Gerakan daripada Masyarakat Melanesian ini Adalah Gerakan nasionalisme Yang mana mereka itu ingin terbebas Dari penjajahan Mereka tidak mau Mereka diperbudak Mereka tidak mau Ada bangsa barat Yang datang ke negara mereka Untuk menguasai tanah mereka Nah tapi Dengan kepintaran bangsa barat ini Mereka bisa membelokkan Pemahaman Dari yang tadinya Gerakan nasionalisme Malah menjadi Gerakan sebuah Kultus Tentu aja di zaman itu ya Masyarakat Melanesian Belum paham Apa itu gerakan nasionalisme Padahal mereka sudah melakukan Dengan cara Membela tanah mereka Nah makanya Di saat itu Pihak bangsa barat ini Membuat narasi-narasi Yang melemahkan Rasa nasionalisme Dari Bangsa Melanesian Sehingga Mereka ini Ditanamkan paham-paham Bahwa Masyarakat barat itu Adalah Bangsa penolong Ya kan Pembawa berkat Dari nenek moyang mereka Dan Setiap gerakan Yang melawan bangsa barat Adalah Tindakan kriminal Atau kejahatan Nah jadi Perbedaannya nih ya Ketika Masyarakat Melanesian Berjuang Berperang dengan tenaga Sementara Masyarakat Eropa Berjuang dengan otak Mereka mencoba Merubah pandangan Masyarakat Melanesian Sehingga akhirnya Masyarakat Melanesian Bisa dikontrol Oleh bangsa barat Lalu setelah itu Sebagian besar Dari masyarakat Melanesian ini Tetap ingin Memperjuangkan Kemerdekaan Atau kebebasan Bagi tanah mereka Sehingga Di saat itu Terciptalah Narasi baru Dari masyarakat barat Tentang dimana Kultus kargo ini Adalah sekelompok Orang yang memberontak Yang akhirnya Terciptalah Kelompok-kelompok baru Yang dianggap Sebagai separatis Nah lalu nih geng Setelah perang dunia Berakhir Banyak dari masyarakat Melanesian Mulai sadar Kalau mereka ini Sebenarnya Di bawah kontrol barat Sehingga Mereka yang tergabung Kedalam gerakan-gerakan Kultus kargo ini Kembali sadar Kalau mereka itu Harus memperjuangkan Hak Kedaulatan Tanah mereka Sehingga Masyarakat Melanesian Yang tergabung Kedalam kultus kargo ini Melakukan perlawanan Terhadap barat Terhadap Kepentingan-kepentingan Bangsa Eropa Yang dianggap Menjajah mereka Nah di saat itulah Muncul tuh Gerakan-gerakan Separatis Gerakan-gerakan Anti pemerintahan Yang mana Membuat Masyarakat Melanesian Ingin memerdekakan Diri Nah dari beberapa sumber Yang mengatakan Kultus kargo ini Adalah cikal bakal Dari terciptanya Beberapa kelompok Angkatan bersenjata Di tanah Melanesian Salah satunya Kita contohkan Gerakan Tuka Di negara Fiji Lalu adanya Gerakan Tokerna Dan juga di Indonesia Dikabarkan Gerakan OPM Atau operasi Papua Merdeka Itu ada kaitannya Dengan Kultus kargo ini Nah tapi kebenarannya Belum bisa dipastikan ya Apakah benar OPM juga ada hubungannya Dengan kultus kargo ini Dan mulai saat itu Pihak kolonial Eropa Amerika Itu memandang Kalau bangsa Melanesian Yang tergabung Kedalam kultus kargo Itu tidak lagi Sebagai orang yang baik Jadi mereka menganggap Pengikut kultus kargo ini Adalah bangsa yang jahat Nah jadi permainan mereka itu Hanya merubah-rubah Narasi doang nih geng Jadi narasi tersebut Digeser-geser maknanya Sehingga Pandangan Setiap orang itu Jadi berbeda Terhadap kultus kargo Nah kita masuk ke dalam Konspirasi kedua Yang berhubungan dengan Kultus kargo Yaitu Konspirasi kapitalisme Nah misi utama bangsa barat Ketika berada di Melanesian Adalah untuk Memperluas wilayah Tujuannya untuk Merampas tanah Dan sumber daya alam Dari peribumi Untuk memperluas kapitalisme Sebagai inti Dari kolonialisme Nah di tanah bangsa Melanesian Koloni barat ini Telah mengeksploitasi Pertambangan Di beberapa wilayah Salah satunya Ada di Papua Nugini Kaledonia baru Dan yang terakhir Dikabarkan yaitu Di negara kita sendiri Yaitu Papua Barat Makanya sekarang kan tercipta tuh Pergerakan-pergerakan Anti Indonesia Nah benda-benda hasil bumi Yang sudah dikeruk Dari tanah Melanesian Oleh bangsa barat ini Akan diekspor Ke negara mereka sendiri Dan juga beberapa Negara Eropa lainnya Jadi intinya itu Untuk kepentingan Bangsa kulit putih Nah namun sayangnya Setiap hasil bumi Yang dikeruk Oleh bangsa barat ini Sebenarnya tidak terlalu Berdampak Kepada Masyarakat Peribumi Melanesian Sendiri Lalu ada hal unik nih geng Yang menjadi pandangan Bangsa barat Terhadap kegiatan mereka Mengeruk hasil bumi Bangsa Melanesian Yang dimana Setiap hasil bumi Yang sudah dikeruk Itu dikemas Kedalam Peti-peti kargo Peti-peti kargo ini Dikirim melalui darat Udara Dan juga laut Dan Setiap kali mereka Mengirim peti kargo ini Masyarakat Peribumi Melanesian Hanya bisa melihat Kargo-kargo itu Berjalan meninggalkan Tanah mereka Dan dikatakan Disitulah bangsa barat Semakin menganggap Bangsa Melanesian ini Menaruh harapan pada Kargo-kargo tersebut Yang membuat Bangsa barat Menganggap Mereka ini adalah Manusia yang menaruh harapan Pada kargo-kargo tersebut Untuk mendapatkan keberkahan Dan hal tersebutlah Yang membuat Bangsa barat Menciptakan kata Kultus kargo Untuk dicap Kepada Bangsa Melanesian Nah kita ke Konspirasi yang terakhir Yaitu Alasan Kristenisasi Di dalam Kultus kargo Itu mereka Mempercayai Seorang pemimpin Atau nabi Yang akan memberikan Mereka kesejahteraan Dan keberkahan Konsep ini Itu tidak asing Dengan konsep Pada agama Yahudi Dan juga agama Kristen Tentang adanya Kedatangan Mesayah Atau juru selamat Tujuan dari konsep Mesianik Dalam kultus kargo Adalah Untuk doktrinisasi Nilai-nilai Kekristianan Ke masyarakat Melanesia Karena di saat itu Kehidupan masyarakat Melanesia Itu masih sangat tradisional Dan dianggap Belum mempunyai Ketuhanan Jadi mereka itu Masih mengadakan ritual-ritual Untuk Para leluhur Jadi di saat itu Tujuannya adalah Agar mereka Memeluk agama Kristen Nah walaupun pada Kenyataannya Di zaman itu Masyarakat Melanesian Memang masih tradisional Tetapi mereka memiliki Tuhan mereka sendiri Atau kepercayaan mereka sendiri Jadi ibaratnya Kedatangan bangsa barat Di saat itu Sekaligus untuk Mendakwahkan agama Kristen Kepada Masyarakat Melanesian Dan menanamkan Nilai-nilai Kekristianan Serta menanamkan Kepercayaan Tentang adanya Mesayah Yang akan mengeluarkan mereka Dari kesengsaraan Dan penderitaan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton